Industri kreatif di Indonesia saat ini sedang menjamur dimana-mana, khususnya dalam bidang kuliner. Banyaknya industri kreatif di bidang kuliner membuat adanya persaingan yang ketat. Semua orang berusaha agar bisnis yang dijalankan menjadi berkembang. Dalam teori tahap kreatifitas, banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan dan harus diperjuangkan, khususnya adalah dalam hal memulai sesuatu, harus diliputi kegegehan yang tinggi sampai akhirnya menerima hasil yang tinggi juga. Salah satu dari industri kreatif di bidang kuliner saat ini adalah rumah makan betawin porai. Rumah makan betawin porai merupakan rumah makan yang menjadikan aneh kahi dalam masakan khas betawi yang berdiri sejak tahun 2000. Awalnya, rumah makan betawin porai merupakan usaha turun-menungan keluarga. Pada awalnya, rumah makan betawin porai ini didirikan oleh seorang wanita sebetawi yang bernama Haji Rohaya. Namun, setelah antar rumah, Haji Rohaya meninggal, pemilikan rumah makan betawin porai ini beralih ke anak dan manutunya yang bernama Haji Ida Farida dan Haji Muldiadi. Dan kemudian dikelola oleh cutinya yang bernama Indra dan kakaknya. Pemilik dari rumah makan betawin porai ini berkata bahwa karena ia merupakan orang betawi, maka ia ingin sekali memperkenalkan makanan dan minuman khas betawi lewat rumah makan yang dia pelala ini. Maka tak heran bahwa saat kita memasuki rumah makan porai ini, akan sangat terasa kental budaya besar. Selain itu, rumah makan betawin porai ini sangat banyak menyediakan berbagai macam makanan dan minuman seperti petiak pandeng, nasi uduk, sayur asem, soto betawi, dan nasi banyak menu lainnya. Rumah makan betawin porai ini sangat memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan pembeli, seperti tempat-tempat kir, kursi dan bila yang banyak, televisi, musik, toilet, restafel, kipas angin, dan penaringan yang cukup. Karena menurut pemilik dari rumah makan porai ini adalah, kepuasan dari pelanggan adalah hal yang terpenting. Kemudian dari segi kebersihan pun sangat diperhatikan, karena rumah makan haruslah terjaga kebersihan lingkungannya. Rumah makan betawin porai ini memiliki banyak sekali karyawan yang tugasnya menjadi kopi, pelayan, kasir, dan kebersihan. Dalam mengembangkan rumah makan betawin porai ini, pemilik sudah melalui berbagai macam tahap. Awalnya, pemilik memikirkan ide tentang bisnis apa yang harus dikembangkan, agar dapat menghasilkan uang. Saat itu, pemilik merasa mungkin bisnis rumah makan adalah hal yang terbaik, apalagi ia adalah orang kasut petawi, dan hal terlalu merupakan peluang yang bagus dalam menciptakan bisnis kuliner. Setelah itu, pemilik melakukan latihan dalam membuat masakan kasut petawi agar dapat menciptakan cinta rasa yang pas. Kemudian, pemilik melakukan riset apakah masakan yang akan ia jual sudah sesuai dengan trend dan budaya setepat, dan apakah makanan yang akan ia jual akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Kemudian, ia menentukan bahan apa saja yang bagus untuk memasukkan ke dalam masakannya, bagaimana cara mengolah yang baik, bagaimana cara penyajian agar dapat mengogah selera orang yang melihatnya. Setelah hasil coba-coba dan riset tadi, kemudian pemilik meminta keluarga terdekat untuk mencoba apakah kita rasanya sudah pas atau masih ada yang perlu diperbaiki. Dalam tahap tersebut, pemilik pernah mengalami yang namanya gagal dalam merencanakan menu yang akan dijual, seperti menu bir peletok khas petawi. Walaupun bir peletok merupakan menuan herbal khas petawi, namun menu itu ternyata kurang dibinati oleh pembeli. Alasannya beragam, namun kebanyakan mereka merasa aneh akan namanya yang menggunakan kata bir. Dan juga mereka berpendapat bahwa rasanya yang kurang cocok di lidah kebagian besar pembeli. Makanya rumah makan petawi mengolah ini berhenti untuk menjual bir peletok ini. Dalam mempertahankan rumah makan petawin poro haye ini, sangatlah dia muda. Rumah makan petawin poro haye ini seringkali mengalami masalah yang menimbulkan kerugian yang besar. Mulai dari kegagalan dalam hal penjualan suatu menu, persaingan antara rumah makan, dan masalah yang lumayan besar yang pernah dialami rumah makan petawin poro haye yaitu kebakaran. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar. Karena dalam peristiwa tersebut, rumah makan petawin poro haye ini habis terbakar dan butuh waktu yang cukup lama untuk kembali membangun bisnis ini lagi dari awal. Apalagi sekarang ini sedang berlangsung pandemi yang mempengaruhi jalannya rumah makan ini, karena orang-orang masih merasa belum aman untuk makan dan minum di luar rumah. Namun, pengelola dari rumah makan petawin poro haye ini memutar otak. Bagaimana caranya agar rumah makan ini dapat bertahan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi? Adanya aplikasi Gojek dan Grab dapat memudahkan rumah makan ini dalam menjual makanan dan minuman, yang mana para pembeli tidak perlu mendatangi lokasi rumah makan petawin poro haye ini. Mereka cukup memesan dari rumah dan menyentak pesanannya di rumah. Selain itu, rumah makan petawin poro haye ini juga menawarkan jasa catering dan event keluarga seperti acara tunangan, arisan, ulang tahun, dan masih banyak lagi. Saat ini, rumah makan petawin poro haye sudah memiliki dua cabang, yaitu di Kelapa 2, Jakarta Barat, dan di Tanah Abang. Karena banyaknya pelanggan yang datang ke rumah makan petawin poro haye ini setiap harinya, rumah makan ini dapat menghasilkan omzet 3-10 juta dalam sehari. Sungguh angka yang fantastis, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat siang. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu owner industri kreatif dalam bidang kuliner yang mempunyai restoran di daerah Jakarta. Yuk langsung aja kita ketemu orangnya. Nah, setelah kita melihat cuplikan dari rumah makan petawin poro haye, sekarang kita sudah bersama owner dari rumah makan petawin poro haye. Hai Dinda. Halo. Nah, sekarang kita waktunya nanya-nanya nih ke Dinda tentang rumah makan poro haye. Jadi kan juga kita sempat ya ngelihat mengenai cuplikan dari rumah makan poro haye sendiri gitu kan. Kita lihat sangat luar biasa gitu kan. Dan kita pengen tahu nih Dinda, sebelumnya sebelum membangun rumah makan tersebut gitu kan, Sebelumnya ayah kamu tuh belajar dulu gak sih mengenai cara membuatkan makanan ya ataupun cara bikin konsep dari rumah makan tersebut. Nah, kebetulan itu kan keluarga kita ini dari Betawi asli ya, orang sini juga. Jadi mama sama papa itu belajar masak itu ya otodidak aja gitu sendiri, dari nenek, kalau papa masak. Berarti bener-bener dari awal tuh gue buat sendiri dan ya udah gitu nyiptain ciri khas sendiri gitu ya? Iya, dari nol bener-bener. Terus kalau misalnya pas ketika membuat ruang makan ini tuh, apa cuma tiba-tiba pengen buat ruang makan A atau memang ada tahap-tahap apa nih? Enggak, dulu kan awalnya nenek yang jualan itu bener-bener kecil-kecilan banget di meja kecil, terus dia jualan tuh nasi uduk gitu kan sama ketupat sayur. Nah, terus abis itu mama kayak kepikiran, wah kayaknya lanjutin enak nih gitu kan. Terus akhirnya mama belajar lah sama nenek, yaudah akhirnya mama sama papa melanjutin usaha rumah makan ini gitu. Nah, saat membangun rumah makan rohaya ini, ayat kamu udah melakukan persiapan terobi dulu gak sih untuk membuka bisnis rumah makan ini? Jadi, seperti dengan menggunakan, eh melakukan latihan masak untuk menciptakan cita rasa yang ketawi banget gitu. Iya, awalnya tuh mama sama papa masakan, terus dicobain nih sama nenek, gimana rasanya, enak gak gitu. Terus pas dicobain sama keluarga gitu-gitu enak, akhirnya yaudah dia bangun rumah makan itu. Jadi, lu banyak percobaannya dulu ya? Iya, percobaan dari keluarga dulu. Eee, dari mana sih datangnya ide untuk membuka usaha bisnis rumah makan ini? Eee, apa kemauan dari sang papa sendiri atau gimana? Eee, awalnya mama sama papa ngeliat nenek masak, nenek jualan gitu. Terus akhirnya mama sama papa kayak, Eee, gimana kalau misalkan kita ngebangun rumah makan gitu, awal idenya tuh kayak gitu. Pas banget tuh di 2001. Terus, akhirnya mama sama papa-papa masak nasi uduk sama menu-menu betawi deh tuh. Terus yaudah, pas dari situ yaudah nenek bantuin deh dari rumah makan itu. Jadi, awalnya sengaja untuk mau dikembangkan lah istilahnya gitu ya, dari masakan nenek ini gitu. Terus, sebelumnya kan ini juga tau kan ya, sehingga menjalannya waktu gitu kan, modernisasi juga gitu kan. Eee, jaman ke jaman, makin modern lah istilahnya teknologi dan lain-lainnya. Tidak pernah gak sih melakukan riset lagi gitu kan, secara sekarang yang kita tau kan, masakan-masakan yang lebih hits, kayak misalkan masakan Korea itu kan lebih sering ada gitu ya, dibandingkan masakan betawi sendiri dan masakan Indonesia juga gitu kan. Nah, Tidak sebelumnya pernah ngelakuin riset atau survei gitu untuk meningkatkan kualitas ataupun meningkatkan citarasa dari masakan betawi. Jadi, aku ceritainnya pas waktu awal banget ya, awal banget itu kan belum ada yang namanya soto betawi sama sotomi tuh. Jadi, apa namanya, mama sama papa bener-bener yang kayak masih tradisional banget tuh. Terus, pas ada kakak aku lahir, akhirnya mama kayak, majuin deh gimana caranya biar warung rohaya ini makin maju. Akhirnya, papa sama mama bikin sotomi, bikin sotomi. Jadi, dia ngelakuin risetnya ya gitu, makanannya biasa dicobain dulu sama temen-temennya, sama keluarganya. Alhamdulillah dan itu lanjut. Berarti konsisten ya, dari awal sampai sekarang tuh bener-bener tetep fokus ke masakan-masakan yang memang ciri khas dari betawi sendiri. Nah, sebelum memulai atau membuat menu baru makanan yang akan dibuat nih ya, pasti kan selalu melalui berbagai macam tahap gitu ya. Seperti memakirkan bagaimana, apa aja sih bahan yang dibutuhkan, dan bagaimana cara penyajiannya, bagaimana teknik memasaknya, dan lain-lain. Kalau untuk rumah makan rohaya ini, hal seperti apa sih yang dilakukan sebelum memulai atau membuat menu masakan itu? Atau kayak misalkan, ngeliat dulu nih dari apa, inspirasinya dari mana, atau memang benar-benar kempir, yang ada dikembangin lagi kayak misalnya. Sebenarnya yang ada gitu, tapi ditambahin apa gitu, yang bikin ciri khasnya kentau sekali. Ini tuh awalnya benar-benar resep turun-temurun ya, dari nenek aku juga kan gak terlalu tahu ya kalau kayak gitu. Cuman ini tuh awalnya tuh iseng-iseng masaknya, terus pas dicoba sotonya enak tuh yaudah ngelanjutin aja gitu, dari bumbunya gitu-gitu. Dan itu tuh emang benar-benar ciri khas banget sih bumbunya. Kalau misalkan kalian udah pada nyobain, pasti tahu itu masakan rohaya gitu. Tadi kan Dinda bilang kalau misalkan untuk masakan itu awalnya tuh dicobain sama teman-teman terdekat dari mama kan. Menurut Dinda, apakah penting untuk meneminta pendapat itu, dan apa sih biasanya yang didapatkan dari saran dan kritikan tersebut? Penting mah penting ya, soalnya kalau mau bangun usaha pasti butuh saran sama kritikan, kayak kurangnya apa, lebihnya apa gitu kan. Kritikannya Alhamdulillah bagus semua sih, kayak cocok sama masakan rumah makan rohaya ini. Jadinya gak yang, apa abis masak nih, terus harus ditambahin ini, 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 enggak. Jadi mereka langsung puas aja gitu sama masakan mama. Jadi gak ada yang kurang ya? Enggak. Tapi pernah gak sih ini ganggal dalam misalnya pengen coba nih membuat inovasi bikin makanan apa gitu, tapi ternyata kurang pasti mulut teman-teman dari sedar-sedar Dinda atau gimana, pernah gak kayak gagal aja bikin sesuatu? Enggak, kalau gagal sih enggak. Cuma minuman, pas itu pernah yang bir peletok, tau kan? Oh iya. Itu bir peletok, itu gak berlangsung lama sih. Gak tau ya, mungkin kan yang makan di rumah makan Betawi ini gak semuanya orang Betawi. Ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang banyak, ya karena banyak. Nah itu mungkin mereka gak cocok sama minuman bir peletok itu, jadi gak kita lanjutin sih. Padahal mah kalau di Betawi mah enak ya. Mempengaruhi juga keminat kali ya, mungkin bir peletok itu kapas disini bir, gitu kan. Banyak juga yang belum tau mengenai ini. Bir itu kan kalau bir peletok di Betawi itu kan jahe, iya kan. Beda sama bir-bir di luar lah istilahnya. Iya sih. Nah kan rumah makan rohaya ini menyediakan makanan khas Betawi ya, dan dalam pertimbangan layak atau ketidaknya makanan dan minuman yang akan dijual, kalian memperhatikan aspek budaya Betawinya gak sih? Seperti makanan ini cocok gak ya di lidah semua orang Betawi? Atau lalu apa aja sih yang menjadi dasar pertimbangan tersebut? Cocok lah ya. Suatu Betawi itu kan memang asalnya dari Betawi. Terus nasi uduk juga kan asalnya dari Betawi kan, jadi ya pasti cocok sama masyarakat Betawi. Bahkan yang di luar Betawi kayak orang Jawa gitu-gitu, banyak lah gandaan kita yang sangat cocok sama masakan ini. Tapi selain cita rasa gitu, pertimbangan apa aja sih yang mungkin menjadi pertimbangan kalian untuk mengembangkan bisnis ini? Mungkin dari segi fasilitas gitu, seperti dekor? Iya dekor, ornamen-ornamen atau apa aja. Ornamennya. Paling kalau warung itu kan Betawi identik sama kayak apa sih yang serat-serat yang kelapa, sabut ya? Dari sabut kelapa itu ada di warung aku kayak gitu. Terus ada juga pajangan-pajangan lukisan-lukisan kayak ondel-ondel. Terus juga ada bentuk ukiran-ukiran Betawi gitu sih. Setelah bener-bener memutuskan untuk menjual makanan dan minuman, hal apa aja yang perlu disiapkan oleh rumah makanan raya untuk mulai membuat dan menjual makanan dan minuman tersebut? Jadi maksudnya tuh dalam segi modal kah harus memiliki modal yang cukup banyak dan misalnya untuk membeli bahan-bahan tersebut, apa punya topat-topat sendiri dan khusus untuk membeli bahan-bahan yang untuk diperjuabilikan nanti, bingung-bingungan membuat makanannya atau gimana nih? Jadi kayak belanjanya kali ya, belanjanya itu ini sih omset per hari kali ya. Lihat omset per hari dulu, misalkan omsetnya berapa nih. Terus belanjanya kan nggak setiap hari kayak misalkan nasi uduk belanjanya ini gitu-gitu kan nggak kayak yang stok yang abis yang mana. Terus kalau misalkan ada langganan pasti ada. Kayak langganan bumbu dari aku kecil sampai sekarang aku sebesar ini, aku yang lanjutin. Itu tuh di situ, bumbunya tetap beli di situ, di pasar itu. Aku punya langganan-langganan. Tapi untuk modelnya sendiri itu, dari awal membuat dan memikir perusahaan ini, kira-kira ada perkiraan nggak misalnya range harga dan awal modal gitu lah istilahnya. Awal modal bikin makanannya aja gitu, bukan ornamen-ornamen kan. Awal modalnya itu berapa ya? Berapa juta ya? Perkiraan aja. 5 kali ya? Awalnya berarti kita lihat dikit dulu ya. Iya. Terus itu baru untuk nampil orang-orang-orang itu bisa lebih dari. Iya, puluhan lah. Oke untuk selanjutnya nih, tadi kan kita udah ngebahas mengenai apa aja bahan-bahan dan apa aja sih modal yang dibutuhkan gitu untuk ngebuat suatu rumah makan yang sampai sekarang udah besar banget kayak gini. Nah, kita pengen nanya juga nih soal kebetulan aku juga udah pernah yang namanya dateng dan makan di rumah Mekarohaya dan itu banyak banget karyawannya gitu kan. Jadi, untuk melakukan penjadualan kepada karyawannya tuh susah nggak sih? Jadi, kayak contohnya misalkan untuk karyawan ini dia megang bagian kasir dan bagian masaknya ataukah ada kualifikasi tertentu untuk megang bagian itu semua. Begitu ya gimana? Iya, kalau masalah karyawan itu kan ada bagian cowok sama cewek. Nah, yang cowoknya ini, yang laki-lakinya ini untuk cuci piring biasanya kalau yang laki-laki. Nah, yang perempuannya itu kayak apa namanya, masak, terus juga sebelumnya kan kalau aku kasir, tapi sekarang ada yang lanjutin kan, akhirnya kasir ada karyawan perempuan. Terus, habis itu pelayanan juga perempuan gitu, jadinya nggak ini sih, bagiannya udah... Oh, nggak sip-sipan ini? Enggak, enggak. Oh, bener-bener 10 tahun? Karena biar dia nggak capek, soalnya karyawannya kan udah banyak. Jadi, kalau misalkan sip-sipan juga, mereka nanti kan pasti, wah kayaknya lembur banget nih gitu kan. Nah, ini kan kayak dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore aja gitu, jadi nggak butuh sip-sipan sama sekali. Jadi, udah terstruktur juga ya? Iya, dan juga karyawannya tuh kerjanya tuh apa aja gitu, nggak yang terus-terusan. Misalkan dia megang pelayanan, terus yang satunya nih nggak sempet nih lagi ngasih makanan gitu. Nah, nanti karyawannya satu pelayanan, jadi nggak terus-terusan dia gitu. Jadi, bener-bener fleksibel gitu. Berarti yang ingin jadi karyawan di rumah makanan rahai itu bisa, harus bisa untuk di pelayan juga, segala macam lah ya. Nah, dari segala pengalaman yang dalam menjual suatu menu makanan atau minuman, apakah semuanya berjalan dengan lancar? Pasti tadi kan udah diceritain ya, tentang bir peletok itu ternyata hanya bertahan beberapa hari saja. Iya. Nah, selain bir peletok itu, kegagalan seperti apa aja sih yang dialami? Coba jalan ya. Kayaknya bir peletok aja deh yang gagal, soalnya yang lainnya Alhamdulillah berhasil semua. Apa? Sebelumnya pernah kayak, ah, kita masuk nih, kan kita tahulah sekarang eranya COVID gitu kan. Pernah nggak sih dapet rugian yang bener-bener rugi gitu, sampai bener-bener gak ada yang makan di tempat rumah rahai atau memang bener-bener, Nah, dampaknya lah istilahnya gitu. Jatuh lah ya, jatuh banget. Apalagi kan rahai itu kan sempet buka cabang itu di Tanah Abang. Nah, yang di Tanah Abang ini kan kalau lagi COVID kan pasti tutup pasar Tanah Abang, kan? Jadinya bener-bener yang, apa sih dulu sempet lockdown kan, yang lama banget. Nah, terus akhirnya gak ada pemasukan sama sekali. Yang warung kita juga tutup, yang gimana gak mau tutup, orang masuk aja tuh gak ada sama sekali. Yang akses jalan-jalan tuh gak ada sama sekali, jadi kita tutup, disitu kita jatuh sih. Jadi kayak cabangnya tutup satu gitu ya? Di sini juga tutup, karena emang bener-bener kan gak boleh makan di tempat atau take away kan masih susah. Jadi kita tutup dua-duanya, yang di Kelapa Dua sama di Tanah Abang. Iya sih, bener-bener kayak imbasnya tuh sampai ke semuanya lah istilahnya gitu kan, dari dampak COVID ini gitu. Dan banyak juga sih sebenarnya restoran-restoran lain juga gitu kan, yang bener-bener jatuh juga. Dan pemasukan gak ada, dan sama sekali gak ada yang namanya feedback baik lah untuk apa-apa. Terus juga, sebelum COVID itu kan, kita kan dulu rohaya itu adanya di Kelapa Dua sini depan ya, tau kan. Nah disitu tuh awalnya itu dulu kan gak ada busway, ya kan. Dulu kan gak ada Transjakarta. Terus pas ada Transjakarta, ada apa namanya, jalannya jadi sempit kan. Nah disitu tuh kita turun tuh drastis disitu. Kenapa tuh? Karena pengaruhi juga pas jalan. Iya, karena parkirnya susah. Jadi pas mobil stop satu buat parkir di rumah makan kita, itu tuh semua macet. Jadinya pelanggan-pelanggan kita kayak, eh males deh sekarang rohaya macet dan susah gitu buat berhentiknya gitu sih. Jadi selain aspek-aspek makanan yang kurang, sebenarnya tempat yang strategis juga sangat dibutuhkan gitu kan. Untuk rumah makan gitu kan. Apalagi di dalam industri kreatif gitu, khususnya dalam bidang kuliner sendiri gitu kan. Emang bener-bener banyak sekali ya di impact-nya gitu kan. Apalagi, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik ya. Iya, alhamdulillah. Rumah makan rohaya sendiri. Gimana sekarang keadaan? Maksudnya apakah masih tetap sama kayak kemarin atau sudah membaik? Tapi kalau buat sekarang ini, sekarang ini kan aku melanjutin ya. Alhamdulillah aku melanjutin sama kakak aku sebenarnya berdua. Tapi nasi uduk sama ketupat sayurnya tuh udah gak ada. Jadi sekarang yang aku kembangin lagi itu lebih ke soto betawi sama soto minyak. Karena kita ngeliat peminat sih ya, peminat dari pelanggan-pelanggan sekarang lebih condong ke soto justru daripada ke nasi uduk. Kalau nasi uduk itu justru dari pelanggan yang lama, dari pelanggan yang lama yang di arteri ini. Sekarang kan udah basuhnya jadinya sempit kan. Jadi mereka tuh gak tau kalau rohaya tuh sekarang buka lagi gitu. Jadi dampak juga sih dari situ. Jadi sebelumnya dia juga ngeliat atiat pasar juga ya. Lebih minat kemana nih. Dan dia juga pengen ngembanginnya yang minat dari orang-orang aja gitu kan. Yang lama-lama yaudah gitu kan. Tapi kita kalau misalkan emang ada orang yang mau pesen buat nasi uduk sama ketupat sayur sih masih bisa. Asal pesen gitu. Tapi kalau misalkan yang ready, masakannya gak ada. Tapi selain rumah makan, juga buka itu gak sih? Kayak misalnya kan sekarang nih setahu saya ya banyak juga rumah-rumah makan yang menyediakan catering. Atau menyediakan pesanan masakan aja gitu untuk nikahan ataupun yang lain-lain. Iya. Buka, ada kok pesanan catering gitu-gitu. Pas waktu itu sempat ada. Dulu kan, eh kemarin ini kan covid susah ya untuk nge-wedding. Susah kan. Jadi adanya angkat doang gitu kan. Nah mungkin dia mau ketemu sama keluarganya kayak ngumpul-ngumpul gitu. Ngumpul-ngumpulnya tuh di warung aku. Dan itu aku nyediain buat catering yang buat mereka itu wedding itu. Terus kita dekor warung kita buat ala-ala wedding itu bisa. Cabang juga jadinya ya. Bisa apa aja lah istilahnya. Emang apa situasinya ini memaksa para pelaku industri kreatif untuk semakin kreatif dan berinnovasi lagi teman-teman. Selain mengelola rumah makan rohaya ini, dia punya kesibukan lain gak sih? Ada. Kebetulan aku make up artis. Alhamdulillah. Jadi pas apa namanya rumah makan lagi ngedaun-ngedaunnya, aku ada sampingan make up artis juga gitu. Jadi ada bisnis lain buat pemasukan uang juga gitu. Iya sih kemarin sempet lihat juga banyak ya, pas covid itu musim nikah ya. Iya, cuman kan paling akat-akat doang kan. Biasanya kan kalau make up itu kan ada akat, ada resepsi gitu. Nah aku make up paling akat gitu. Terus enggak jangan gitu sih. Terus merasa kerepotan gak sih buat sambil ngelola rumah makan rohaya ini? Secara kan rumah makan rohaya ini kan ramai pengunjung ya. Iya, apa namanya sebenarnya 11-12 ya antara make up, bisnis make up aku sama rumah makan ini. Soalnya sama-sama lagi turun juga karena kan covid kayak gini kan siapa sih yang mau keluar buat makan di luar gitu. Dia kan pasti kan delivery gitu-gitu kan. Dan yang paling buat di take away-nya itu rumah makan, rumah makan yang udah ada brandnya, yang udah terkenal gitu. Kayak misalkan apa sih, fried chicken gitu ya kan. Yang udah kayak gitu. Terus kalau make up, aku ngurusin make up itu juga sama-sama lagi down juga. Karena pengantin-pengantin sekarang itu maunya yang simple-simple aja. Kadang ada yang dia tuh maunya make up sendiri, yang senatural mungkin. Soalnya dia tuh nggak mau ada koneksi sama orang di luar gitu. Jadi nggak ngerasa kerepotan juga sih. Tapi pas sebelum covid, itu cara Dina nggak bagi waktunya kayak gini? Maksudnya nggak bagi? Warung, ditambah juga make up artist itu kan. Apakah sering bentrok atau stabil aja gitu? Bentrok mah nggak. Kan yang nge-handle warung itu kan bukan aku doang. Ada kakak aku di situ. Jadinya pas aku lagi ada kerjaan make up, kakak aku bisa nge-handle warung. Dan ada banyak karyawan yang masih stay di warung. Aku pengen nanya nih, untuk melanjutkan Rumah Makan Betawi Prohaya ini, ini termasuk tantangan nggak sih buat Dinda sendiri untuk melanjutkan usaha tersebut? Iya banget lah ya. Soalnya kan aku bener-bener baru sekolah dulu. Aku yang nggak tahu apa-apa. Bener-bener yang aku paling bantunya bagian kasir. Gitu-gitu dong kan. Terus pas disuruh melanjutin, ya kaget sih kaget. Cuman kan mau nggak mau, harus melanjutin juga. Apalagi di sini sekarang memakan sendiri. Papa udah nggak ada. Jadinya mau nggak mau, harus. Dan itu tantangan banget sih buat aku yang baru lulus SMK ini. Bener-bener, jadi dari Dinda ini belajar banyak juga ya? Justru dari aku tuh dari nol banget buat membangun Rumah Makan lagi. Apalagi sekarang pas dilanjutin sama aku, kondisinya lagi COVID kan. Jadinya lagi turun banget, omset, segala macem gitu. Tapi kira-kira buat ke depan nih, hitungan. Dinda ada nggak sih terobosan baru? Atau Dinda mau buat apa gitu yang baru? Karena kita lihat sekarang pandemi juga makin hari udah makin rendah juga. Maksudnya udah mulai membaik nih. Apakah dari luar Pak Anulaya sendiri tuh ada terobosan baru yang bikin istilahnya. Istilahnya, ngarik masa lagi supaya malah di tempat ini. Sebenernya dari cuplikan tadi ya, tadi kan cuplikan yang tadi itu kan kalian bisa lihat itu di skat-skat warung aku sekarang. Udah beda dari yang dulu. Nah itu terobosan aku yang baru sih sama Mama, sama kakak aku. Jadi dari rumah makan aku yang lagi ngedaun-ngedaunnya banget dulu, itu tuh sempat stop. Pas waktu, dulu kan warung aku tuh sempat kebakaran ya. Sempat kebakaran dan itu stop beberapa bulan pas aku masih sekolah. Nah pas waktu dibangun lagi rumah makannya, itu COVID. Eh enggak, papaku meninggal. Nah terus enggak lama papaku meninggal itu COVID. Nah pas COVID itu, warung bener-bener enggak ada yang megang dan tutup aja gitu, kosong. Nah pas waktu buka-bukanya lagi, Mama aku kepikiran buat di skat-skatin aja lah kayak food court gitu. Biar bisnisnya ini yang megang tuh bukan cuma Rohaya aja gitu. Jadi Rohaya ini ngajak teman-teman yang punya usaha kuliner di luar sana buat gabung gitu di rumah makan Rohaya ini gitu. Jadi rumah makan Rohaya itu enggak cuma soto aja pas di skat itu ada sayur asem, ada sate, terus ada soto banjar gitu sih. Intinya itu merupakan strategi marketing dari Dinda sendiri ya untuk kedepannya gitu kan. Karena untuk yang pertama narik masa juga. Dan yang kedua untuk membuka peluang usaha juga nih bagi teman-teman yang punya usaha gitu kan. Supaya gabung, lokasinya sama sama mau pengaruh kaya. Biar istilahnya rezeknya terbagi-bagi juga ya. Kita takut rugi gak sih biasanya? Kenapa? Takut rugi gak sih? Oh enggak sih, soalnya kalau dibagi-bagi kayak gitu kan tanggung jawab dipegang masing-masing yang punya rumah makan itu. Jadi aku megang soto nih sama pakaku. Terus yang megang sate, yang megang sayur asem, yang megang soto banjar, segala macem itu. Untuk ruginya mereka semua. Jadi aku gak ada tanggung jawab lagi. Mereka yang ngasih uang ke aku kaya misalkan bayar sewa kontrakannya gitu aja sih. Jadi gak yang, misalkan nih omsetnya dia dikasih gitu ke aku itu enggak, enggak sama sekali. Aku gak tahu menahu soal omsetnya mereka. Jadi aku gak tahu mereka rugi atau enggak. Nah kan anak jaman sekarang nih umumnya sibuk dengan urusan kuliah, kerja gitu kan. Nah Dinda ini sendiri justru malah memilih untuk mengelola usaha dari orang tua. Nah menurut Dinda susah gak sih untuk mengelola ini? Susah, susah lah pastinya susah. Aku yang gak tahu apa-apa, aku tuh kayak baru anak kemarin begitu kan. Terus tiba-tiba disuruh plok gitu. Tapi gak yang gimana-gimana sih. Selagi masih ada kakak aku yang ngebantuin aku, aku masih aman-aman aja. Jadi aku merasa susah ya, susah sih pasti susah. Makanan ada bagianan. Tadi sempet dengar Dinda bilang ke rumah makan pernah kebakaran gitu. Itu mengalami kerugian yang sangat. Banget. Banget. Itu bisa dicain gak sih ke kita? Jadi tuh awal mulanya tuh sebenarnya biasa-biasa aja buka. Dari pagi tuh buka. Terus pas nutupnya aku gak tahu kenapa nutupnya tuh kan jam berapa ya? Nah, kebetulan kemarin itu mau puasa. Mau puasa. Terus jadi tutupnya tuh agak sedikit malam. Jam 8 atau jam 9 gitu. Nah, terus habis itu. Pas tutup, itu tiba-tiba ada percikan api gitu. Dari tiang listri. Terus jatuhlah ke warung aku gitu. Nah, terus ada motor. Motor meledak gitu. Akhirnya nyambar ke warung aku. Udah habis warung aku semuanya. Itu rugi banget. 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 Sampai ada yang mau ganti rugi sama warung aku di belakang rumah. Jadi ada konveksi apa ya? Kalau gak salah aku juga lupa. Jadi tuh pas mereka kebakaran sebelah rumahnya gitu. Sempat kebakaran, gosong, abis. Mereka minta ganti rugi sama aku. Sedangkan kebakarannya itu bukan dari warung aku. Tapi dari percikan api yang ada di listrik itu gitu. Kalau boleh tahu itu kisah negeru giannya bisa berapa? Beratusan lah ya. Kan kita ngebangun dari awal. Ngebangun banget dari awal. Jadinya kan gosong tuh abis semua. Tapi alhamdulillahnya tuh di warung aku lagi gak ada karyawan yang inap di situ. Jadi karyawan aku tuh lagi ada di cabang aku yang satu lagi gitu. Terus abisnya itu banyak ratusan. Soalnya bener-bener dari nol aku ngebangunnya. Dari banner, mesen banner lagi dari awal. Terus juga ornamen-ornamen yang ada pajangan-pajangan kayak gitu kan dari awal juga. Karena hangus terbakar semua. Karena ada isunya kebakaran di warung aku itu karena meledaknya gas gitu kompor. Biasa namanya juga kan orang taunya kayak wartawan gitu. Taunya wah ini rumah makan kebakaran gara-gara gas, gara-gara kompor. Padahal bukan kayak gitu ceritanya. Isu yang berkembang seperti itu lah ya. Berarti bener-bener ngalamin asam garam, kehidupan dalam punya warung yang dari kecil sampai besar banget gitu kan. Banyak banget ya coba-cobaannya. Pasti. Itu sekalinya kalau rumah makan itu sekalinya turun tuh turun banget kak. Bener-bener yang kayak gimana ya. Misalkan kita lagi naik nih lagi hits gitu rumah makan Betawi. Itu tuh naik banget. Tapi giliran lagi turun nih. Turun banget. Kayak sepilah atau bakaran musibah kayak gini. Atau yang kemarin tuh covid lockdown gitu sih. Kan mengeluarkan rumah makan ini sebenarnya gak gampang ya. Dan kebanyakan orang tantangannya itu banyak orang yang gak bisa mengatur keuangan dan berakhir dengan rugi. Nah, cara Ginda buat mengatur ini semua seperti apa sih? Aku sama kakak punya buku ya. Punya buku apa namanya? Kayak buku rata ya. Buat apa sih? Buat kayak, oh ini kita pendapatannya segini, pengeluarannya segini buat gaji karyawan gitu-gitu kan. Jadi buat untung ruginya ketahuan. Kalau misalkan omset lagi turun, terus belanjaannya banyak itu kadang pas-pasan banget tuh. Kayak tos-tosan banget kan. Itu untungnya gak ada sama sekali. Bener-bener yang kayak pendapatan sekarang buat penjualan besoknya lagi. Buat belanja besoknya lagi. Atau bahkan buat gaji karyawan gitu. Tapi alhamdulillah kita masih fine-fine aja sih. Masih kayak masih bisa di handle. Iya sih. Banyak sih yang kita setelah coba-coba yang terlalu banyak ini gitu. Kalau kamu jadi bilang, itu yang ngebuat pindah sama loka sendiri. Istilahnya, owner dari rumah loka ini bisa fine aja gitu menghadapi segalanya. Iya. Kan banyak ya pengunjung rumah makan roha ini kan asli getawi, tapi juga banyak dari luar Jawa juga kan. Nah kalau boleh tahu, omset per bulan dari rumah makan ini tuh berapa sih? Iya. Kalau apa namanya, paling kalau misalkan yang di Kelapa Duas ini kan masih gitu-gitu aja ya, omsetnya paling yang berapa juta gitu. Cuman kalau yang di Tanah Abang sih yang peluangnya besar banget, itu bener-bener dari luar daerah banget, banyakan, justru yang dari lingkungan Tanah Abangnya sendiri tuh jarang yang makan di situ. Yang paling omsetnya berapa ya paling besar? Pas pertama kali buka itu di Tanah Abang bisa mencapai 20 kan sih ya. 20? Iya. Pernah lebih dari itu tak? Pernah. Pernah itu pas awal-awal apa namanya, aku sama kakak sama mamat di buka di Tanah Abang bener-bener rosat banget. 30-40 lah ya? Iya ada. Tapi pas turun, turun banget. Dua dari 20 ke dua, ke tiga. Turun banget sih. Dan bayar kontrakannya jadi gak stabil, sewanya. Kalau untungnya di Kelapa 2? Untuk di Kelapa 2? Sama. Paling kalau di Kelapa 2, pas awal-awal buka, 10 ada 10, 8 gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk pindah. Setelah ku owner Ngomongan Rohaya yang sudah mau, kita tanya-tanya seputar Ngomongan Rohaya dan dalam bidang industri natif juga. Untuk teman-teman, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Dan semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah untuk memulai sesuatu atau untuk memulai bisnis dalam dunia industri kreatif. Sebelumnya, saya Hari Nisa. Saya Dianisa. Saya Shishi. Semoga teman-teman semua bisa menjadikan pelajar rambut ke depannya. Oke, teman-teman. Jadi, begitulah keseruan wawancara kita hari ini. Kesimpulannya adalah, di dalam tahap berwirausaha, khususnya dalam bidang industri kreatif, banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperjuangkan. Dan khususnya, dalam hal memulai sesuatu, harus diliputi kegigihan yang tinggi sampai akhirnya menerima hasil yang tinggi juga. Dan di dalam teori yang kita telah pelajari mengenai tahapan kreatifitas, di awal itu kita ada di tahapan menemukan ide dan mempelajari ide tersebut. Setelah itu, mempersiapkan segala kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu hasil yang baik. Ketika di wawancara tadi, kita melihat dari penjabaran Dinda, dia banyak melewati tahap-tahap mencari ide, menyiapkan segala kebutuhannya, dan memperkirakan biaya sekaligus manajemen waktu di hidupnya. Menurut kami, itu sesuai dengan tahapan kreatifitas. Walaupun di tahap eksekusi, mungkin setiap orang mempunyai caranya masing-masing. Mungkin itu yang bisa menjadi kesimpulan pada tugas kita kali ini. Jangan pernah menyerah untuk menggapai suatu tujuan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.